Dewan Pengawas KPK Rabu kemarin menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri. Dewas menyatakan Firly Bahuri melanggar kode etik dan diminta mundur. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar sidang pelanggaran etik terhadap Firly Bahuri. Pembacaan putusan sidang etik ini tetap digelar meski terperiksa Firly tidak hadir dalam persidangan karena sedang diperiksa di bares Krimpolri. Dalam putusannya, Firly Bahuri dianggap melanggar kode etik dan kode perilaku pimpinan KPK karena melakukan hubungan dengan Syahrul Yassin Limpo yang saat itu sedang berperkara di KPK. Dewas juga menilai Firly tidak memberitahu kepada pimpinan PKP yang lain terkait pertemuan tersebut. Menyatakan terperiksa Saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan. Putusan Dewas KPK juga menilai jika tidak ada hal yang meringankan putusan etik Firly Bahuri. Karena selama jalannya persidangan, Firly dua kali tidak hadir tanpa alasan yang sah. Bahkan terkesan memperlambat jalannya sidang. Isa Anshori melaporkan untuk NET.